Intro Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dipilih oleh mahasiswa program studi ketahanan nasional Sekolah Pasta Sarjana, Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta untuk melangsungkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Armedi Armawi, Kepala Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasta Sarjana UGM mengaku Desa Kadiwono direkomendasikan oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat LPPM UGM Ia pribadi kaget ketika kali pertama menginjakkan kaki ke Desa Kadiwono karena relatif sudah cukup maju padahal biasanya program pengabdian menyasar desa-desa yang kondisinya masih tertinggal maka ia menyarankan kepada 15 mahasiswa Pasta Sarjana yang ikut ke Desa Kadiwono untuk memberikan sentuhan lain fokusnya bagaimana ke depan masyarakat lebih cerdas dan mampu mengelola potensi yang ada makanya tadi saya katakan saya menginjakkan kaki pertama disini sangat kaget selama ini kalau saya lihat dia di intervensi itu selalu di bawah tapi ini ada sesuatu yang luar biasa tapi saya dan teman-teman datang itu bagus apa yang harus kita dapatkan? tentu ada sentuhan yang lain itu tadi saya katakan bagaimana lagi programnya itu adalah mencerdaskan warga yang menarik dari belasan mahasiswa Pasta Sarjana tersebut 7 personel di antaranya merupakan anggota TNI aktif mereka kebetulan mendapatkan program biasiswa dari Kementerian Pertahanan Kepala Desa Kadiwono Kecamatan dulu Amat Rituan berharap kehadiran mahasiswa Pasta Sarjana UGM ini dapat memberikan pendampingan warga di bidang agribisnis peternakan dan pariwisata tujuannya untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa harapan kami dalam bidang agribisnis peternakan dan inovasi desa yaitu wisata kami minta pendampingan wisata ini semoga bisa menjadikan multi efek yang sangat besar sekali dan nanti ada dukungan dari industri ini memberikan PAG untuk desa dan penelagaan pembangunan akan lebih maksimal baik itu sebut daya manusia atau secara cintas sementara itu Camat Bulu Selamat Riyadi mengungkapkan kedatangan mahasiswa Pasta Sarjana UGM sangat relevan dengan situasi sekarang mengingat desa harus saling berlomba memunculkan inovasi anjuran dari pemerintah pusat karena desa sekarang berlomba-lomba dengan desa lain, dengan daerah lain sehingga kita perlu untuk wafasan dan pengetahuan khususnya ini dari perguruan tinggi, perguruan tinggi yang ingin pengabdian atau kuliah kerja nyata yang repisa saya sangat senang sekali pada Senin pagi bertempat di Balai Desa Kadiwono mahasiswa program studi ketahanan nasional Sekolah Pasta Sarjana Universitas Gajah Mada secara resmi mulai menggelar kegiatan di desa yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blora tersebut selain berlangsung penanaman pohon diadakan pula pelatihan fermentasi pakan ternak nantinya para mahasiswa dijadwalkan berada di desa Kadiwono selama satu minggu selamat menikmati! 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 selamat menikmati!